Tim Opsinal Polsek Jambi Timur berhasil mengamankan pelaku penggelapan dana hasil penjualan tiket dan makanan bioskop di Lipoplaza Jambi. Akibat kejadian tersebut, PT Cenamax yang bergerak dalam bidang penyedia jasa pemutaran film atau bioskop di Lipoplaza Jambi mengalami kerugian kurang lebih 169 juta rupiah. Pelaku penggelapan dana tiket dan makanan bioskop yang dilakukan oleh SB 34 tahun selaku sinema manajer Lipoplaza Jambi berhasil diamankan Tim Opsinal Polsek Jambi Timur. Kapolsek Jambi Timur AKP Yumika Putra mengatakan bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi Y yang menjabat sebagai finance manager di PT Cinemax Pacific Global menelpon pelapor YAG yang menjabat sebagai air manager PT Cinemax Pacific Global atas adanya kejanggalan dan selisih penjualan tiket serta makanan yang tidak di-input ke laporan sistem penjualan oleh pelaku SB di bioskop Lipoplaza Jambi yang dilakukan pada 14 November 2022. Mendengar hal tersebut, YAG langsung melapor ke pihak kepolisian. Meskipun SB sempat melarikan diri hingga ke Aceh, namun pihak kepolisian tidak menyerah dan berhasil mengamankan SB pada 31 Januari 2023 di wilayah Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Akibat tindakan tersebut, PT Cinemax Global Pacific mengalami kerugian sekitar 169 juta rupiah dan pelaku SB dikenakan pasal dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 374 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Jadi untuk pelaku adalah cinema manager daripada Lipoplaza, bioskop. kemudian selasa manajer tidak melaporkan dari hasil penjualan tiket maupun penjualan makanan di deskop di Lipoplaza sehingga Lipoplaza atau cinema mengalami kemudian berketerang 169 juta. Itu dilakukan sejak apa nih Pak? Untuk kejadian sendiri sekitar bulan November tahun 2022 kemudian tersangka menarikan diri kemudian terakhir kita lakukan penangkapan di wilayah Rok Sukor Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Pasal yang dikenakan adalah pasal 374 yang dilakukan dalam jabatan untuk pekerjaannya adalah nantikan yang kemarau 5 tahun penjara. Fazil Jack TV melaporkan